Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warga salam sehat salam bahagia we are the champion kita kembali di channel segelamun official hari ini ya hari yang mungkin saya bilang spesial ya karena baru pertama kali lagi ini saya kembali lagi membuat konten tutorial bersama anak-anak didik saya disini dan juga pelatih yang bisa dibilang istimewa ini kata disini ya Nah tutorialnya nggak kita nggak saya nggak bikin lagi seperti mengulang apa namanya dasar dulu nanti akan bikin saya akan akan siapkan yang dasar sampai banyak lagi karena saya rasa udah ada waktunya saya udah bisa bikin tutorial lagi karena beberapa pertandingan kemarin bertemu para pecinta tenis meja di Jawa Tengah kadang di Jambi di Medan banyak banget bilang kapan bikin tutorial saya bilang sebelum sanggup belum bisa dan hari ini Insya Allah saya bikin lagi untuk para pecinta ya mudah-mudahan bisa bermanfaat semuanya nah tutorialnya itu simpel aja hari ini Bagaimana cara menghasilkan kualitas pukulan Spin Forehand ya Nah ada yang biasanya mengenal Spin Forehand ya begitu kencang bagus ada yang ini untuk menghasilkan Spin Forehand itu biar menggelegar gitu supaya kualitasnya bagus seperti apa nanti saya akan bikin mudah-mudahan bisa bermanfaat tapi ini saya bikin sesuai dengan pengalaman saya ya saya dulu dilatih di gudang garam di apa namanya di penang di Cina juga seperti itu dilatihnya saya banyak juga melihat pemain-pemain dunia dulu-dulu untuk kualitasnya biar kenyal seperti itu tapi ada juga versi-versi pelati-pelati lain mungkin yang juga luar biasa jadi saya ini adalah versi saya yang ingin mencoba silakan kalau enggak cocok enggak usah enggak papa ya kita langsung aja jangan banyak omong langsung aja Oke siap ya ini anak didik saya pada pencinta ya Alhamdulillah dia akan sekalian Gus melihat nanti juga ada praktek seperti apa nanti mudah-mudahan bisa apa namanya bermanfaat mulai alis go ya kata ya siap kata keren nih pelati kita nih sip Oke kita langsung aja nanti ini Spin Forehand yang biasa nih ya kenceng tapi biasa bukan yang maksimal kita coba tes dulu nih Oh ini juga bisa kenceng tuh 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 mungkin dari sini tuh nah dari sini tuh nah oh sini tuh nah sini ini yang forehand bisa dibilang udah keluar keluar tenaga maksimal tapi kelihatannya tenaganya tidak melihat tidak terlihat maksimal banget nah ini sekarang yang saya ingin jelaskan untuk ini para pencinta gimana sih caranya biar kualitas bola itu bisa maksimal nah yang pertama nanti saya coba dulu ya tes ya ini tuh tuh biar maksimal tuh 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 apa perbedaan nanti bisa di tuh situ ya bedanya dimana perbedaannya itu ada di satu tumbuhan kaki ya tumbuhan kaki memulai dengan tumbuhan kaki menahan dari sini kan menahan gini setelah itu dilempar ke depan dengan ditambahkan pinggang kekuatan pinggang karena kekuatan tangan tadi sama seperti yang di awal karena ini yang dibedakan harian-harian maksimal ketua tumbuhan kaki dan tumbuhan pinggang dan ditolong ke depan dibantu dengan sentakan sedikit ini karena saya banyak banget melihat pemain-pemain dunia yang sering malong yang lain-lain semua kalau udah balik badan lalu habis seperti itu nah ini yang saya bahas bagaimana menghasilkan spin forehand yang maksimal hanya menambahkan kaki untuk rumpuhan kaki pinggang dan koles tangan juga speed tangan juga sama kayak tadi juga bisa nih kak ini tangan ya tangan doang nih sama kencang juga tuh saya kencang juga kencang juga bisa udah maksimal itu dengan adanya gini lebih leluasa lebih apa ya kayak apa ya lebih lepas Oh karena sebagai pelati juga mungkin pasti banyak pengalaman jadi rasa itu beda leluasa kita dan bahkan setelah kita begini secara otomatis kita akan nge-pair sendiri tapi boleh kalau itu tidak menentu kalau gini kan kita ketahuan wah wah Oh di sini nggak di blok kalau udah bung gitu bolanya bisa nge-piaq banget itu jadi cara mendapatkan kualitas spin forehand yang maksimal Nah itu digunakan biasanya banyaknya digunakan untuk habis servis ya kan habis kosong nih lawan chop misalnya tinggi langsung dihabisin poin biasanya gitu sepinnya kadang ke siri bisa ke tengah bisa ke kanan kayak gitu itu gunain atau lawan servis kita chop pendek dia chop panjang ditungguin lagi pengguna juga disini pun sama sini pun juga sama di kanan bisa juga gitu tunggu habisin gitu bedanya sama-sama ini tapi tuh tapi enggak saya udah full itu udah enggak bisa nambah lagi tapi udah full tenaga tapi kalau tambah gini tampul cing tuh bedanya ada disitu ya ngerti nggak kalian paham nggak 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 maksud ya kalau udah pernah lati tapi ini lebih ke luas aja maksudnya biar para pencinta juga biar bisa latihan juga mencoba Nah sekarang saya mungkin tes ya anak didik saya mungkin kira-kira dia bisa menyimak nggak mungkin kita lihat dari coba mana Zoki dud Nah coba Zoki tes ya yang maksimal langsung ya yang maksimal terus terus-terus-terus saya lagi oke oke ini kamu udah maksimal kan nah dia udah maksimal eh datangnya bola juga kencang sebenarnya cuman ada sedikit yang nyangkut dari mana pikir nyangkut Nah kalau diulang sekarang lagi video pada pencinta mau nontonnya dia tidak ada pemakai kumpuan tadi yang saya bahas itu berarti tadi kamu tidak sedikit menyimak tidak ini kamu pasti praktek dengan cara kamu sendiri tidak kamu angkep kamu coba pakai disitu ini yang saya maksud itu jadi yang yang Zoki pakai ini adalah dia nggak pakai ini perempuan dia cuman kencang juga hanya hanya gini tuh itu yang mau pakai Doki paham nggak harusnya kamu tunggu sini tuh ada sedikit tunggu sini habis tuh itu nggak maksud itu bolanya kayak liar obra ngamuk gitu namanya ya coba tes lagi nah ini biasanya nih yang Dragon Ball belakang nih bagus kayak gini rongki Oh ya eh eh lumayan lebih lumayan terus-terus dua lagi eh oke ini lebih lumayan pada pencinta cuma ada sedikit memang belum keluar semua aja nanti kita latihan karena memang dia baru seminggu belum sampai seminggu ya gabung sini ya dari mana umur itu papanya dari situ ya nggak ada lagi hilang nah dia baru sampai seminggu berarti belum belum banyak juga jadi nanti pelan-pelan bisa ini jadi para pencinta yang ingin juga mencoba nanti bisa dites coba sekarang tes ini kita lihat masih wongki ini ini di forennya bagus guys manti masih bisa kurang bagus ya malu-malu Yonglek ya maksimal lagi dong Oke oke ini bagus tapi ada satu yang nyangkut di tumpuan pertama sebenarnya kalau dia ada tumpuan pertamanya itu bisa setelah 95 persen sampai 100 persen kualitasnya ini masih dia masih keluar 80 70 semuanya masih bisa tapi kannya kedepannya bagus tapi tumpuan ini kurang bagus nah kita tes coba nih mana siapa si nih coba nih mana bedmu lama terakhir ini kelompok guys ya nanti memang tutorial udah lama sehingga bikin tutorial mungkin ini agak panjang ya kameranya juga sorry gel juga pasti ya jadi lama banget saya kangen bikin tutorial ini udah lama banget banget mudah-mudahan bisa seru lagi ayo coba oh hmm tuh tuh tenaganya emang belum kenceng tapi dia cukup lumayan ada kedepannya lumayan tapi tumpuan tetap masih kurang semua kalian masih masih semuanya masih begini pada pencinta jadi ada sedikit perbedaannya di sini yang saya belum belum kena banget dia mereka gini nih ah masih begitu-begitu ah masih begitu ah paham nggak jadi bener-bener kalian tuh harus tahu ini tumpuan sini tak ping tuh tumpuan sini ini bumm jadi belum ngebur bolanya itu dan ini akan terjadi pada kamu servis otomatis nanti keluar sendiri seperti itu ya nanti enggak oke itu pada pecinta ya paling apa namanya singkat seperti itu karena kalau kalau saya bikin lama lagi bisa satu jam nanti HPnya kopong lagi nanti jadi cukup segitu paling mudah-mudahan eh titik-titik tadi tumpuan-tumpuan dari awal tadi untuk menghasilkan skin volume maksimal tuh tahan temung ke depan tahan temung ke depan gitu ya itu enggak kata kira-kira sebagai pelatih tuh tadi ya kaki pinggang tambah ke depan tadi ya itu rata-rata hampir sama karena dulu kata juga dulu pernah di sinar surya ada om sugang utama ya Nah sugang utama tuh pernah peringkat sepuluh dunia para pencinta jadi pasti punya komentar teknik-teknik yang ini saya dulu pernah dilatih pada Cina di tahun 2003 saya masih kecil-kecil sumuran mereka gini dari pelatih Cina makanya saya sedikit nyangkut ada pengalaman saya berikan untuk para pencinta dari semeja itu apa namanya ya sharing sesuai apa adanya yang saya punya itu saya berikan kalau ada kekurangan atau enggak cocok atau ada punya perselisian pendapat ya silahkan ya saya padanya ini mohon maaf apabila ada kekurangan apapun itu mudah-mudahan bisa bermanfaat dicoba yang saya berikan ini ya makasih banyak untuk para pencinta semuanya makasih banyak pasti buat kata ini kata ini ya sekarang yang apa namanya pelatih nemenin saya sebanyak ini ya kita masih lima meja ya mudah-mudahan ada kejaipan nanti bisa jadi 10 meja ya kan kita berusaha semaksimal karena banyak Alhamdulillah minat yang ingin bergabung ke tempat saya dan saya dibantu oleh Kak Atta disini kalau saya sendiri sudah enggak mungkin ya sehebat apapun seapapun pelatih kalau menanganin segini banyaknya satu orang itu udah tidak mungkin jadi dibantu kata terima kasih banyak ada satu lagi yang lagi kuliah sebenarnya Rama ini saya mau cari satu lagi mudah-mudahan nyangkut bisa bantu saya ada di sini gitu ya makasih semuanya ya paham ya ini anak didik mudah-mudahan bisa semangat ya di sini tuh ada pemain top kita tuh di maaf di negara Cicantik Dela tuh tuh ya orangtuanya dari Jambi tuh umur 10 tahun ya rela datang sini ninggalin anaknya tiga-tiganya anaknya ada di sini coba untung lagi pindah rumah nanti Bang Ades adik ya itu itu adalah perjuangan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar berhasil semuanya amin ya Rpulamin oke makasih ya semuanya karena makasih kepada kita itu konten-konten yang saya bikin apa namanya mudah-mudahan sudah lama saya bikin ini saya rindu sekali mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan kepada kita juga bisa rame lagi di YouTube saya karena kemarin-kemarin saya pengen bikin begini nggak jadi-jadi terus baru hari ini bisa di game spot ini Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa terus saya lakukan berlanjut-berlanjut fisik saya lebih kuat bisa bikin terus nah ini baru selesai banget latihan langsung begini baru selesai fisik semua baru selesai fisik ya tadi ya tuh langsung lanjut gini ya habis ini bubar aja langsung bubar siap-siap makan ya terima kasih banyak ya kewanda nah tuh makanya datang hahaha kecet ringgitah dari Palembang wongkito kalau cateringnya Oke saya mungkin mau dulu sebelum saya mau saya ada sedikit mengikupkan ini di sini ada nah ini ada saya sekali siapkan juga ya ah ini kayu ya kayu yang sebelumnya sudah bikin tutorial bikin review ada paketan paketan nih ada paketan paketan harga 1.600.000 ini beda ini m-speed ada yang a-speed ini a-speed ini sorry sorry x-speed hybrid x-speed yang biasanya sejauhkan m-speed ini x-speed ini lebih kencang dari yang m-speed kemarin nah tapi dia agak sedikit bukan kencang banget dengan kayak seperti kualitas yang ini beda ya agak ada sedikit gembos tapi dia sudah kualitasnya emang enak udah bagus yang ini ya lebih bagus dari yang lebih kencang lah kalau kontrolnya sama-sama dari yang m-speed itu ya jadi yang ingin order ini tetap akan mendapatkan free ongkir ke seluruh Indonesia dilemkan juga bisa nah sekarang ada sama dapat free ongkir ini apa free jersey GMO sama satu lagi spesial para pecinta bonus pembelian paket ini misalnya paket ini atau paketan ini nih paketan kayu ini atau kayak ini ini bonus mendapatkan konsultasi teleponan dengan saya bertanya tentang tenis meja selama 20 menit boleh jadi kita ngobrol tentang tenis meja bertanya apa aja mudah-mudahan saya bisa jawab bisa bermanfaat itu bonusnya itu ya jadi pembelian kayu ini karet setiap paket apa aja bonus free ongkir jersey GMO dilemkan segaligus dan konsultasi selama 20 menit orang-orang peserta ya paling itu dulu ya ingin-ingin ini langsung order satuan harganya 7,5 apa segala macam ini ada pembersi karet langsung aja nanti kontak ke waadmin yang ingin order-order apapun itu sekaligus ini ada sisa-sisa jersey GMO yang kemarin dihabiskan banyak di Pontianak itu ada ya yang black assassin ini ada beberapa yang ini ya satunya 150.000 ya kalau pembelian ini lagi promo ya karena sisa-sisa ini satunya 150.000 3 400 5 itu 600 kalau ambil 10 saya kasih 100.000 aja satunya ya jadi untuk para pecinta yang ingin ambil jersey ini silahkan langsung aja ya hanya murah aja ya 5 600.000 jadi satunya cuma 120 kalau beli ambil 10 cuma 600.000 1 juta ya tapi ukurannya apa adanya ini nggak lengkap ya mungkin silahkan ambil mau berapa siap gitu oke saya tutup dulu pamit dulu sampai ketemu lagi konten selanjutnya konten apa lagi mungkin saya akan bikin tutorial tutorial lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat atau review review terus ada kekurangan dan kesalahan mohon di maafkan sampai ketemu di konten selanjutnya we are the champion